Halo, kanser selamat datang di channel ku. Kita reading ya, dia padamu saat ini. Love reading. Kanser, apa kabar? Berharap ada energi kamu yang terbaca di sini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Koneksikan dirimu dengan satu orang tentang dia. Dia padamu saat ini. Perasaan pikiran mereka padamu saat ini. Oh, COVID. Kanser, energinya diam. Apa yang dirasakan orang ini, ini adalah transformasi mendalam sebenarnya di dalam hubungan ini. Ada perasaan perlunya melepaskan hal-hal yang telah berlalu di sini. Apakah kamu telah berakhir dengan orang ini? Kalau hubungan ini berjalan juga, saya lihat hubungan yang datar sekali. Perasaan dari dia itu seperti datar gitu ya, COVID-nya. Nanti kita luaskan. Bunga lili, yes. Ada energi dingin sekali dari orang ini. Mengapa seperti itu, kanser? Ada gambaran bahkan mereka menarik diri di sini. Bintang, oh. Sangat spiritual. Kanser, kanser. Dia padamu saat ini. Perasaan pikirannya padamu saat ini. Tentang mereka. Engker. Perasaannya, pikirannya padamu saat ini, kanser. Oh, rider. Baik. Under the deck di sini ada clover. Makanya aku bilang, kanser, ya, seperti ada transformasi mendalam dari seseorang kepada kamu di sini, kanser. Ada gambaran, ini orang yang dingin sekali, ya. Kanser, apa yang dirasakan padamu saat ini? Kalau aku lihat tadi energinya COVID-nya, beberapa kalian ini terhubung dengan orang yang sangat spiritual. Ya, 40 plus. Gak harus, ya. Gak harus. Jika mereka muda juga di sini, aku lihat ada energi yang dewasa dan bijaksana. Oke? The star rider. Kanser. Ini kayak gambaran ini, ya. Guru spiritual di sini, ya. Apapun itu, siapapun mereka. Aku lihat energi mereka sangat dingin, ya. Sangat dingin kepadamu. Cool. Sangat cool di sini. Melihat kartu The star, kamu itu juga menjadi seperti harapan dan impiannya. Oke? Beberapa kalian masih dalam energi pertemanan di sini. Jadi kalau ini adalah hubungan yang sedang berjalankan, serah aku lihat ini hubungan datar. Ya, walaupun ada potensi ke depan, nanti di sini ada sedikit gejolak lagi. Karena di rider itu merkuri itu. Ya. Akan ada pergerakan lagi di dalam hubungan ini. Aku lihat seperti ada keinginan yang kembali bangkit dan dia kembali datang kepada kamu, kan, ser. Oke? Kalau saat ini aku lihat energinya datar sekali. Oke. Beberapa kamu terhubung dengan orang jauh LDR di sini, dalam energi pertemanan mungkin, ya. Beberapa mereka lebih tua dari kamu. Ada perbedaan usia, salah satu lebih tua, satu lebih muda, seperti itu. Kan, ser, bisakah merasakan energi orang ini? Orang yang awal-awalnya dingin sekali sama kamu, ya. Tapi orang ini punya rasa yang kuat. Punya rasa yang stabil. Oke? Ada energi datang-pergi, datang-pergi dari mereka. Ada energi tanpa komitmen dari mereka, ya. Mau aku katakan dia player dari kartu kuda? Kayaknya enggak juga, karena energi orang ini sangat-sangat spiritual. Ya, ada energi kayak healer, kayak guru spiritual di energi mereka. Bahkan beberapa mereka di sini sangat dikenal di pabrik. Oke? Kan, ser, aku mau ambil mana kartuku? Ayo, kita keluarkan pesan bawah sadar mereka. Kan, ser, di kartu anchor. Di kartu anchor, ada gambaran yang... Ini seperti hubungan yang kandas, aku lihat, ya. Tapi ini ke depan energinya seperti hidup lagi. Oke? Yuk kita lihat. Anchor ada gambaran perasaan yang stabil untuk kamu, kanser. Ya? Merasa stabil, dia merasa aman denganmu. Di anchor juga punya energi long term, jangka panjang. Walaupun di anchor sering aku katakan energi yang sulit berkembang. Ya, jika ada hubungannya, hubungannya begitu-begitu aja. Orangnya juga terlihat dingin. Sebenarnya bukan dingin ya, orang ini dewasa sekali. Itu yang aku rasakan. Awal-awal hubungan, ini di awal, ini ke depan, dan ini hari ini saat ini kanser. Ada banyak, tidak ada titik temu antara kamu dengan mereka. Ini yang membuat energi mereka agak sedikit menutup diri atau menarik diri dengan kamu. Ya? Ada hal-hal yang seperti tidak ada titik temu antara kamu dan dia. Aku tidak berpikir sama tentangmu seperti kamu berpikir tentangku. Oke? Jadi ada pikiran yang nggak ketemu di sini. Makanya ini hubungan awal-awal itu, aku lihat hubungannya dingin. Paling tidak energi yang udah lewat antara kamu dan orang ini. Ada energi yang, ya, mau dibilang kandas atau stagnan, apapun itu, hati mereka telah tertambat padamu. Ya, energi mereka juga datang dan pergi. Aku tak bisa menyangkal perasaanku padamu. Jadi orang ini punya rasa. Dari kartu lili ini udah ada perasaan romansa. Ya? Bahkan ada energi seks di sini yang aku rasakan. Yuk, kita lihat lagi. Di kartu lili, I love everything about you, cancer. Jadi aku bilang, di bunga lili ini udah ada rasa romansa. Ya? Cancer, apapun kamu, ya, apapun kondisi kalian saat ini, apakah kalian bersama atau tidak bersama, orang ini mencintaimu. I love everything about you. Itu yang dia bilang. Ya? Aku berusaha untuk merubah tingkah lakuku. Karena aku lihat ada transformasi dari mereka. Transformasi mendalam. Bahkan mungkin di sini mereka berpikir untuk melepaskan hal-hal yang tidak berguna. Apakah itu memperbaiki sikap mereka atau seperti apa. Oke, kita lihat lagi. Dia padamu saat ini. Energi mereka on and off. On and off untuk kamu, cancer. Di bunga clover. Orang yang di sini, apa ya? Sulit untuk kamu memberikan mereka masukan, cancer. Apalagi aku lihat mereka juga orang-orang yang paham di sini. Orang spiritual larinya ini, ya. Tolong berhenti membaca setiap hal. Tidak semua harus menjadi argumen. Jadi, energi yang nggak mau konflik di sini. Bahkan beberapa mereka, ini sulit untuk diberikan masukan. Oke? Lihat, energinya COVID. Orang yang lagi tidak mau ada konflik saat ini. Oke. Under the deck-nya, jauh darimu adalah waktu yang berat untukku. Jadi, ada gambaran kalau tidak bersama di sini. Di kartu bintang. Di kartu bintang. Aku tidak berpikir serius untuk saat ini, cancer. Beberapa mereka dengan energi rider, ya. Tolong ada pengertian. Tolong ada pengertian di sini. Mungkin... Sebentar. Ya. Bintang harapan cita-cita rider, ya. Ini beberapa mereka sedang sibuk atau fokus pada apa yang menjadi goal-goal mereka. Ya. Aku tidak berpikir serius untuk saat ini, cancer. Ada COVID. Aku lihat orang yang sedang jeda. Mungkin kamu merasa diabaikan saat ini. Karena energi mereka diam. Oke? Dan jika... Dan jika mereka datang nanti, ya. Ada gambaran, ada peluang, kesempatan, ada potensi. Untuk kalian terhubung lagi, cancer. Mungkin untuk sebuah komitmen atau kepastian di sini sangat sulit dari orang ini. Ya. Sangat sulit. Oke? Jadi kalau kamu berharap kepastian, berharap komitmen, aku lihat energinya masih... Mesti belum ya. Belum ke arah sana. Apalagi Clover, ya. Clover di situ ada gambaran tentang bentuk-bentuk kesenangan sementara. Ini biasanya terjadi dalam cerita cinta segitiga. Oke? Apa lagi tentang mereka di sini? Oke. Cancer, aku akan melakukan apapun untuk memenangkan hatimu. Baik, cancer. Ada gambaran mereka akan datang kembali paling tidak memberikan kabar. Ya? Paling tidak memberikan kabar. Aku takut memberi saran untukmu. Itu juga terlihat dari energi mereka yang diam, yang jeda. Lagi sedang tidak mau ada konflik. Lagi butuh. Gak tahu lah apakah dia sedang healing atau seperti apa. Karena kalau dua kartu ini dempet, gandeng, itu ada gambaran seseorang yang sedang healing. Sedang fokus dengan dirinya. Coba kita lihat. Iya. Ada gambaran akan kembali terhubung, ya. Kartu, iya. Ini ada blokir, nih. Di dalam hubungan kalian. Ada blokir ini. Digambarkan di sini. Mungkin ada yang telah punya anak. Ya? Atau bisa jadi ini adalah orang baru yang kamu temui. Cancer, rasakan saja. Energi dari seseorang kepada kamu. Kondisi hubungan antara kamu dan seseorang di sini datar. Datar. Diam. Oke? Ayo kita tambahkan sedikit kartu untuk kamu, cancer. Di energi COVID yang kita luaskan, ya. We need to let each other go. I know I miss everything. Cancer. Oke. Ada gambaran seseorang di sini berusaha melepas kamu, cancer. Ya? Seseorang berusaha melepaskanmu di sini. Ingin mengakhiri sesuatu dengan kamu di sini. Oke? Walaupun aku lihat energinya nanti bolak-balik. Energinya masuk lagi ke energi satu. Ya? COVID, kematian. Lalu kita lihat ada rider di sana, ada bintang di sana. Oke? Jadi apa pikiran mereka saat ini, cancer? Ada perasaan ingin melepaskan kamu. Ya? Makanya energinya diam, terdiam. COVID. We need to let each other go. Kita di sini harus saling melepaskan. I know I mess up everything. Aku tahu, aku telah mengacaukan segalanya. Segalanya di sini. Diam, dia bilang. Berikan gambaran di energi COVID. Kenapa orang ini diam. Oh my God. Lihat. I wish I could take back my words. Aku harap aku bisa menarik kata-kataku. Jadi, cancer, seseorang di sini berusaha atau merasa perlu mengakhiri satu hal dengan kamu di sini, tapi seperti ada penyesalan di sini. Ada cancel gitu. Awal-awal dia berpikir, ya kita harus mengakhiri ini, cancer. Tapi kamu lihat, ada kata-katanya di sini. I wish I could take back my word. Apa yang dia katakan di sini tadi. Ya? Kita lihat di energy rider. Sorry. Ketika energinya kembali diperbaharui, aku lihat. Ada kata-kata dari dia. Aku akan melakukan apapun untuk memenangkan hatimu cancer. Apa itu? Yes. I lost myself for a little while. Aku sempat kehilangan diriku beberapa waktu lalu. Jadi, nanti itu seperti bahasa penyesalan. Yes. We will be together again. Kita akan kembali bersama, cancer. Dia mau. Dia bilang. I want to feel that way again. Aku kembali ingin merasakan jalan itu. Ya? Jadi, cancer, dari siapakah ini? Dari siapakah ini? Seseorang yang saat ini dingin. Energinya dia berusaha melepas kamu. Tapi, kita lihat ada pembaruan energi. Di energi COVID ada gambaran ending. Benaran berakhir. Namun di energi COVID juga membawa satu energi. Apa ya? Awal baru di sini. Oke? Oke. Cancer. Ambilan bisa diambil lepaskan yang kamu rasa bukan energi kamu. Saya Aisyah. Salam dariku sekian. Dan terima kasih. Daaah. Terima kasih. Terima kasih.